mcb nya kita tes untuk saklar ganda dua langkuh dan dua langkuh selamat berjumpa di channel maintenance.com di video kali ini saya akan membahas tentang cara memasang saklar ganda dan empat lampu untuk lebih jelasnya mari kita simak bersama-sama disini sudah saya siapkan saklar ganda empat buah piting lampu dan juga untuk pengkabelannya seperti ini kita langsung aja langkah awal kita pasangkan jalur menuju ke Tedus yaitu jalur kabel instalasi dari KWH PLN kabel fasa dan kabel netral ya kabel fasa nya kita pakai kabel berwarna merah dan kabel netralnya kita pakai kabel kabel berwarna biru dan ini ada satu buah mcb dan ini adalah kabel dari KWH PLN yang sudah terhubung di mcb untuk kabel pasangnya dari KWH PLN kemudian kita pasang kabel netralnya dari KWH PLN menuju ke Tedus kemudian kita pasangkan kabel pasang ke KWH PLN merah langsung kita connect ke mcb berwarna biru dan yang bisa disini dari kabel kabel pasangnya dari KWH PLN menuju ke kabel pasangnya dari kabel pasangnya di kabel pasangnya. kabel pasah dan kabel netral dari KWH PLN sudah tersedia di Tedus kemudian kita tarik jalur kabel menuju ke saklar gandah dari Tedus ya satu persatu kita tarik kabelnya langsung kita ponik aja saklar gandah sebagai kabel pasah sambung ke kabel pasah dari KWH PLN yang sudah terhubung ke MCB oke mungkin langsung kita konek aja langsung kita pasang di salah satu tombol merah pada saklar ya karena di tengah-tengah ini sudah ada kabel jumperan kabel jumperan tuh kabel pendek untuk terhubung salah satu pasah pada saklar ya konek di salah satu tombol merah pada saklar nah ini secara otomatis dengan perkoneksinya kabel pasah dari KWH PLN disini maka dengan adanya kabel jumperan seperti ini maka di saklar ini pun sudah terhubung dengan strom atau dengan pasah ya yang berasal dari sini oke kita lanjut untuk kabel kedua kita pasangkan lagi dari Tedus menuju ke saklar kabel kedua ini adalah kabel untuk jalur ke lampu ya nah kabel jalur ke kabel kedua ini pasang di tombol putih sini bisa di sini bisa di sini ya pasang salah satu sini tombol putih pada saklar gandah sangat seperti ini kemudian ini untuk lampu ya ini kabelnya ini untuk lampu nih maka kita pasangkan kabelnya maka untuk lampunya ini kita pasangkan satu lampu lagi jadi dua lampu ya jadi satu saklar untuk dua lampu ada saklar gandah untuk kabel lampu sudah terpasang ini untuk kabel netral untuk kabel pasah lampu ini dan ini juga sama kabel netral kabel pasang untuk lampu ini dan untuk kabel netral atau kabel warna birunya kita langsung gabungin aja ya dari kedua lampu ini kabel netral masing-masing gabung oke dan untuk kabel netral kabel sorry untuk kabel pasangnya juga digabung jadi satu ya oke setelah itu langsung gabungkan atau sambungkan dari kabel kabel saklar yang di tombol putih yaitu untuk output saklar gandah ya pada salah satu saklar gabung sini terlilit lagi seperti ini oke setelah itu langsung teguk aja ya nah dan untuk kabel netral dari kedua lampu yang sudah gabung maka digabungkan dengan kabel netral dari ini atau HPLM gabung sini oke penggabungannya seperti ini setelah terhubung kabel pasah tersambung di tdus kemudian masuk di saklar gandah di tombol merah dan untuk output dari saklar menuju ke lampu adalah tombol putih ya ini kabelnya ya kabelnya kabel output dari saklar dan kabel pasah untuk ke lampu kedua lampu oke kemudian kita tarik satu kabel lagi untuk kedua lampu ini nanti kita pasang di tombol putih sebelahnya oke langsung koneksi aja di saklar gandah di tombol putih sini ya oke langsung koneksi aja di saklar gandah di tombol putih sini ya untuk lampunya masuk lagi ke tdus satu dan dua oke langsung kita tukar aja posisinya oke satu ini dua oke lampu sudah terpasang dan ini adalah kabelnya masing-masing untuk kabel pasah dan kabel netral ya ini kedua kabel netral atau kedua kabel biru pada lampu digabung digabung sama sama kabel netral dari KWH PLN yang sudah tergabung dengan kabel netral kedua lampu gabung jadi satu kabel netral ini ya oke langsung lipat pilih jadi satu seperti ini oke sudah kencang kemudian kabel pasah kedua lampu gabung jadi satu setelah terhadap kedua kabel pasah pada lampu sudah gabung kemudian digabungkan atau disambungkan dengan kabel yang sudah masuk ke output saklar yang ini kalau yang ini kan untuk ini kabel ini untuk lampu ini dua dan yang ini untuk ini kabelnya untuk lampu ini ya ini dua kita langsung aja klip oke setelah itu langsung kita ke sisulasi Selamat menikin anyway klip na 32 sti tempat oke langsung masukkan aja kabel netral dari semua lampu dan kabel netral dari KWH pln sudah masuk dan yang ini ada tiga kabel dua kabel untuk kabel pasah lampu ini dan satu kabel lagi dari sini ya dari kabel yang tombol putih ini masuk oke ini juga ada tiga kabel ya dua kabel untuk lampu ini dan satu kabel lagi untuk kabel yang di sini saklar tombol putih pada saklar ganda ya langsung kita masukkan aja oke dan yang ini ada dua kabel ada dua kabel kabel masuk ke tedus satu dan kabel ke saklar satu di tombol merah yang ini ya oke langsung kita masukkan juga setelah itu langsung aja kita pasangkan saklar gandanya masuk oke masangan saklar ganda empat lampu sudah selesai oke kita pasangkan lampu aja oke oke lampu sudah terpasang pada saklar ganda kemudian langsung kita pasang aja langsung kita pasang aja ya kita naikkan MCV nya kita tes untuk saklar ganda dua lampu dan dua lampu oke luar